Selamat datang di Kalosak Kijut Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai Asus TUF DSF 15 tahun 2021 Ini bukan Asus TUF pertama yang sudah pernah kita bahas Tapi di video kali ini kita membahas yang versi menggunakan RTX 3050 Ti Seperti biasa, mengingatkan bahwa video kita akan selalu tampil di hari Kamis dan hari Minggu di jam 12 siang Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan informasi terbaru dari kita Dan seperti apa laptopnya dan bagaimana performanya, ini dia Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini bukan Asus TUF DSF 15 pertama yang kita bahas Jadi secara model ini sama persis seperti yang kita bahas sebelumnya Tapi untuk yang kita bahas kali ini menggunakan spesifikasi Tiger Lake H Dengan SKU i7 11370H dengan 4 core 8 thread dan TDP di 35W Seperti biasa, fabrikasi 10nm super fin Dan base clocknya di 3,3 hingga maksimum turbo boostnya di 4,8 GHz Untuk memorinya 16GB DDR4-3200 untuk speednya, storage 512 Dan laptop ini ditenagai oleh 2 GPU yang cukup powerful Yang pertama IGP dari Intel Iris Xe dengan 96 execution unit Dan dipadukan dengan RTX 3050 Ti 4GB DDR6 128bit dengan TDP di 60W Dan terdapat mode turbo nanti di Armory Gridnya dan kita bisa up untuk TDPnya sampai dengan 70W Jadi Asus membanderol laptop ini di harga Rp 20.499.000 Include garansi 2 tahun, premium warranty dan office home student 2019 Secara desain masih sama juga seperti F15 yang lain Dan Asus tidak menyertakan webcam sama sekali di bagian atas framenya Dan tidak menyertakan external webcam juga Untuk punggung layar menggunakan bahan metal Untuk desain atau aksennya masih sama dengan tulisan Asus TUF di bagian kanan Dari atas hingga bawah dan terdapat logo di bagian pojok kiri atas Untuk dimensinya di 35,9 x 26,6 dan ketebalannya di 2,4 cm Untuk bobotnya tidak bisa komplain karena memang ini laptop 15,6 inch atau laptop gaming dengan 2,3 kg Beralih ke bagian layarnya Seperti biasa Asus selalu memberikan 3 frame tipis di bagian kanan, kiri dan bagian atas Tapi di bagian bawah masih cukup tebal dengan logo Asus Emboss di bagian tengah Untuk layarnya menggunakan 15,6 inch dengan finishing anti glare Dan menggunakan IPS level panel Untuk color gamutnya agak disayangkan dia hanya menggunakan 45% NTSC atau setara dengan 62% sRGB Tapi setidaknya dia menggunakan 144Hz refresh rate Yang mendukung kalian atau para entusiast gamer yang cukup menyenangkan untuk memaksimalkan fpsnya Dan tingkat kecerahannya di 250 nits Serta terdapat fitur Adaptive Sync yang akan memaksimalkan dan membuat nyaman pada saat kalian bermain game Untuk meminimalisir stuttering Serta terdapat otomatisasi untuk masalah frame per second atau refresh rate-nya Sehingga baterai kalian jauh lebih awet Untuk desain pump raise-nya sendiri masih sama persis seperti Asus TUF Dash F15 yang sudah pernah kita review Di atas terdapat grill untuk sirkulasi udara dan tombol power dia pisah dan diletakkan di bagian pojok kanan atas Serta terdapat shortcut untuk mengatur volume, microphone, dan armory grade Untuk keyboard-nya sendiri bisa dikatakan ini keyboard gaming paling enak yang pernah saya pakai Niliminis-nya hanya di bagian number pad-nya saja Dimana selayaknya laptop 15,6 inch dapat number pad di sebelah kanan Untuk backlit keyboard-nya dia single color, tidak dapat dirubah Dan memiliki 3 level tingkat pengaturan pencahayaan yang dapat kalian atur menggunakan tombol F2 dan F3 Untuk finishing keyboard-nya bisa dikatakan sangat-sangat baik dengan travel key yang sangat pas juga Turun ke bagian touchpad-nya Untuk ukuran bisa dikatakan ini sangat normal dan cukup besar sebenarnya Dan touchpad-nya sendiri lebih senter terhadap body dan sudah mendukung Windows Precision Driver Beralih ke bagian port-nya Di sebelah kanan terdapat casing turn lock dan 2 buah port USB Type A3.2 generasi yang pertama Di bagian kiri terdapat DC-in, RJ45 port, HDMI dan 1 buah port lagi USB Type A3.2 generasi yang pertama Dan Thunderbolt 4.0 dalam bentuk USB Type-C serta combo jack audio Untuk software pendukungnya seperti biasa ASUS tidak akan ketinggalan meneretakan software Armory Crate Yang dapat kalian gunakan untuk memonitor hardware seperti ini Dan kalian dapat atur performance-nya Dan terdapat 4 mode performance yaitu Windows, Silent, Performance dan mode Turbo Khusus untuk mode Turbo ASUS akan menaikkan atau meng-overclock GPU-nya sebesar 0,1 GHz Atau sekitar 100 MHz dan bisa up hingga 70 Watt Dan di mode lain terdapat Di tab system terdapat pengaturan memory, GPU power saving yang dapat kalian gunakan Untuk mengaktifkan IGP-nya saja atau integrated GPU-nya saja Serta lighting kalian dapat atur keyboard-nya tapi bukan warna keyboard-nya Audio dan juga resource monitor Untuk konektivitasnya dia menggunakan Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6 yang dipatukan dengan Bluetooth 5.1 Sekarang kita akan tes performance-nya Intel Tiger Lake H-series dengan RTX 3050 Ti Seperti biasa kita akan tes SSD-nya terlebih dahulu menggunakan Crystal Dismark Dan skor yang kita dapatkan cukup tinggi Dengan 3096 untuk read-nya dan 1627 untuk write-nya Lanjut ke rendering TD menggunakan Blender 3D Modeling BMW Untuk CPU render pada mode performance kita mendapatkan waktu di 6 menit 23 detik Sedangkan pada mode turbo kita mendapatkan lama waktu di 6 menit 8 detik Jadi sedikit lebih cepat Kita beralih ke GPU render Untuk mode performance kita mendapatkan lama waktu 1 menit 16 detik Ini waktu yang sangat cepat Tapi pada mode turbo lebih cepat lagi dengan lama waktu di 1 menit 14 detik Untuk Premiere hasilnya seperti apa? Ini dia kurang lebih performance maupun turbo Sama persis Lanjut ke pengujian hitetis menggunakan R15 dan R20 Untuk R15 di mode performance kita mendapatkan skor di 180CB Sedangkan single core performance di R20-nya mendapatkan skor di 516 dan multi core-nya Kita mendapatkan waktu di 2636 poin Dan kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya Dan kita mendapatkan rata-rata di 2590 Sekarang kita berpindah ke mode turbo Untuk R15 kita mendapatkan skor yang sedikit lebih tinggi 4 poin lebih tinggi di 1084CB Untuk R20 single core performance Naik cukup signifikan di 546 poin Dan multi core-nya Agak disayangkan Dia skornya lebih rendah daripada mode performance di 2493 Tapi kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya Dan di pengujian kedua hingga ke 10 Naik dan kita mendapatkan rata-rata yang jauh lebih tinggi Jika dibandingkan dengan mode performance dengan 2682 poin Untuk 3DMark Time Spy Di mode performance ini dia hasilnya Dan mode turbo ini dia Lanjut kita akan tes CPU dan GPU-nya segaligus Menggunakan 3DMark Pada pengujian 3DMark Firestrike Di mode performance kita mendapatkan skor di 12.032 poin Ini skor yang cukup tinggi untuk kelasan Intel generasi ke-11 Dan mode turbo Naik kurang lebih sekitar 350 atau 370 poin Di 12.417 poin Dan suhunya Untuk mode performance di 88 derajat Celcius Dan membaik di mode turbo Karena memang putaran kipasnya jauh lebih kencang Di 82,97 derajat Celcius Dan patuh teman-teman ketahui Untuk Intel generasi ke-11 ini Maksimal suhu yang bisa dia tampung Di 100 derajat Celcius Pada pengujian stress testnya Di mode performance laptop ini lolos Dengan uji stress test di 98,1% Sedangkan mode turbo Hasilnya malah membaik di 98,6% Dan berikut adalah grafik Firestrike Dari skor tertinggi di Asus TUF-F15 ini Dibandingkan dengan laptop-laptop yang sudah pernah kita review Nah untuk pengujian real gamingnya Kita sudah tes beberapa game Dan ini dia hasilnya Nah untuk game kali ini Kita akan menggunakan settingan turbo Atau settingan overclock dari pabrikan yang dimiliki Asus Dan kita buat high performance untuk setting Windowsnya Pengujian pertama kita menggunakan Dota 2 Dengan setting resolusi Full HD Grafik kita buat ratakannya serta full render Kita masih mendapatkan di 140 hingga 150 frame per second Kita akan ubah satu level untuk kita mendapatkan FPS yang lebih baik Saat settingannya kita ubah ke medium to low Kita ratak di atas 140 frame per second Tapi jika dilihat dari kualitas gambarnya Mungkin setting rata kanan jauh lebih enak dipakai dengan spesifikasi seperti ini CSGO Full HD dan grafik kita buat very high Kita mendapatkan di sekitar 150 hingga 170 frame per second NFC dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat ultra Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 50 hingga 60 frame per second GTA 5 Full HD Tekstur kita buat very high dan grafik kita buat ultra Kita masih mendapatkan di 100 frame per second Jika di real gamenya kalian masih mendapatkan di 140 frame per second Far Cry 5 Full HD dan grafik ultra Kita berada di sekitar 70 hingga 85 frame per second PS 2021 dengan Full HD pun masih sangat amat Dan kita masih mendapatkan FPS maksimal di 144Hz Untuk Valorant dan Genshin Impact kita tidak mainkan Karena pasti sangat lancar dengan spesifikasi seperti ini Ini hardware dari Asus TUFDESH F15 Terdapat 5 buah heatpad, 2 fan dan 4 buah exhaust Untuk RAM-nya sendiri sudah full dual channel Dimana RAM onboardnya 8GB dan soketnya 8GB Di bawah RAM terdapat ekspansi storage kalian dalam bentuk SSD M.2 2280 Dan di bagian kiri terdapat SSD 512 Untuk kapasitas baterainya di 4800 mAh dengan 76Wh Pada pengujian baterainya menggunakan PCMark 10 Modern Office Laptop ini mencatatkan waktu yang cukup lama untuk kelasan laptop gaming Di 10 jam 30 menit Dan di pengujian realnya untuk pekerjaan kantoran standar Terkoneksi Wi-Fi atau YouTube Video Playback Laptop ini mencatatkan waktu kurang lebih sekitar 5 jam 30 menit Dan pada saat kalian pakai bermain game Tanpa charger laptop ini bertahan kurang lebih 2 jam saja Bisa dikatakan sejak kemunculan Intel generasi ke-11 Konsistensi dari sebuah laptop gaming naik cukup signifikan Dan hampir semuanya lolos uji stress test Dan dipadukan dengan RTX 3050 Laptop ini sangat memanjakan untuk kalian para entusiast gamer Nilai minusnya memang berada di bagian layar Yang tidak serampai 100% sRGB Tapi jika kalian mengandalkan performance Laptop ini sangat bisa diandalkan Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8 Untuk fiturnya kita berikan skor 8 Dan performance Jika kita lihat dari harga kita berikan skor 8 Tonton juga video-video kita yang lain Untuk sebagai bahan pembanding dari Asus TUF-F15 ini Yang menggunakan RTX 3050 Ti ini Kita sudah review beberapa produk Salah satunya F15 yang menggunakan RTX 3060 Lebih worth it mana? Kalian bisa pilih sendiri Thank you banget udah nonton video ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Dan kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa juga follow social media kita Yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi Saya Riko See you on the next video